Perjuangan untuk menjadi seorang juara dunia tidaklah diraih dalam sehari. Dibutuhkan kerja keras serta mental juara yang sangat tinggi untuk meraihnya. Demikian yang disampaikan oleh Chandra Wijaya, mantan juara dunia bulu tangkis ganda putra yang kini aktif mengelola Chandra Wijaya International Badminton Center, sebuah klub bulu tangkis yang didirikannya sejak 2013 lalu. Kalau dihitung, boleh dikatakan hampir, ya sekarang sudah 20, hampir 25-30 tahun ya saya mengeluti dunia bulu tangkis. Sehingga yang harus dan memang diperlukan kesabaran, keuletan, kegigian, dan apa yang orang bilang mental juara itu ya memang perlu proses yang panjang. Selama hampir 30 tahun menggeluti bulu tangkis, sudah sederet prestasi diraih oleh pria kelahiran Cirebon 16 September 1975 ini. Namun menurutnya, kerja keras dan mental juara saja tidak cukup untuk menunjang prestasi seorang atlet. Dibutuhkan juga fasilitas yang memadai. Chandra melihat bahwa sekarang ini fasilitas bulu tangkis berstandar internasional hanya ada di Senayan. Untuk itulah dibutuhkan peran swasta demi menunjang peningkatan prestasi para atlet. Banyak faktor lah menurut saya, tapi yang paling kelihatan ya itu. Jadi bagaimana kita tidak sungguh-sungguh sebetulnya. Ya bagaimana juga katakanlah di Indonesia fasilitas bulu tangkis yang memadai dan prestasi internasional itu kan hanya di Senayan saja. Ya sedangkan kalau di negara lain ya, perhatiannya juga kepada mantan pemain, kepada ya legend ataupun mantan-mantan pemain lah. Ya saya kira bukannya hidup tidak layak, tapi menurut saya perhatiannya masih sangat kurang. Ya juga maksudnya sebaliknya, kita di luar negeri begitu bangganya. Dan ini yang menurut saya sangat memprihatinkan sebetulnya. Prestasi Indonesia di bulu tangkis dunia sekarang ini sedang mengalami kemunduran. Chandra melihat, dengan dukungan dari pemerintah maupun swasta, maka dalam beberapa tahun Indonesia akan bisa berjaya lagi di kancah dunia. Menurut saya minimal, minimal bisa 8-10 tahun ke depan. Apabila lebih cepat tentunya lebih baik ya. Tapi ya kalau kita lihat yang sekarang juga mengantikan junior yang kelihatan bisa dapat mengantikan senior-seniornya juga masih minim ya menurut saya. Sehingga yang perlu itu atau yang bisa kelihatan ya dari ini event-event yang seperti ini gitu ya. Yang katakanlah masih 17-15 tahun. Ya itu masih, apa ini yang perlu kita masih bina dan tekankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.